oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kita akan bikin konten tentang bagaimana cara membongkar gearbox speedboot 15bk lagi ya ini ada dua unit yang rusak bagian gearboxnya mungkin akan kita gabung aja videonya tapi intinya sama tentang pembongkaran gearbox kendalanya sama dia tidak bisa maju bunyi kasar ketek-ketek sudah pasti gearboxnya ya coba kita lihat unitnya oke ini dia kaki gearboxnya kaki speednya dan yang satunya ada di dalam ya masih di mesin ini ini juga sama kendalanya di bagian gearboxnya bagian situ kita bongkar satu persatu ya teman-teman ya buka yang ini dulu yang udah dibuka oke langsung aja kita mulai ini videonya sama-tama buka dulu pin penahan baut dari kipasnya ya dari self propellernya kalau bahasa katalog atau bahasa speedbootnya itu pin koternya teman-teman ya karena disini pinnya tidak ada pin koternya jadi kita ganti menggunakan paku paku 2 in atau yang lebih kecil tidak apa-apa yang penting kuat yang penting kuat menahan baut ke sub propellernya kipas kipasnya kedok ya dua kedok sedikit sulit ya teman-teman ya karena sub propellernya sudah bengkong ini sudah berulir jadi menyebabkan simbal ya teman-teman ya sedikit simbal jadinya oke kita siapkan wadah untuk ngetap olinya ya teman-teman ya kemudian kita buka baut 10 ini buat cap lower casingnya kita buka dulu kita cungkil oke kita lanjut buka di bagian cap lower nya menggunakan kunci T10 ya teman-teman ya kemudian kita congkel menggunakan obeng-obeng min di sisi sini ini memang ada celahnya ya teman-teman ya untuk nyongkelnya kita siapkan wadah untuk tap oli ya teman-teman ya ring crosspinnya lepas dari rumahnya di ini ini rumah ring crosspinnya dan ini ring crosspinnya lepas ya oke kita lihat yang lainnya kita tetap olinya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 selamat menikmati patah ya teman-teman ya request pinnya patah ya teman-teman patah ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati ringnya ring subpropeller kita simpan dulu ya teman-teman ya dibersihkan simpan sambil menunggu depresian yang akan datang sekalian kita lihat apa saja yang harus didevisekan atau di order coba lihat gigi mundurnya oke aman ya bearing juga aman cup lowernya juga aman o-ring aman seal masih aman oke lanjut digi majinya ya teman-teman ya digi majinya ya teman-teman ya ini kena ya teman-teman ya gigi majinya nah ini bikin sini nih ini nah ini rompel ya teman-teman ya ini saya tunjuk pakai obeng ini kita bongkar sekalian kita lihat cara jelasnya ya kita buka bagian housing water pump kita buka bagian dalamnya besoknya aman ya teman-teman ya Oke kita simpan dulu impeller juga rampan ya kita cungkil kalau nyungkilnya hati-hati ya temen-temen ya usahakan di bagian enoknya untuk sebagai tumpuannya game pelaraman kita lepas ke wonder of nya app selamat menikmati oke oke wonder roofnya udah terlepas ini ya jangan supaya terlewat ya teman-teman ya oke wonder roofnya ketika dipasang karena ini walaupun kecil sangat penting ya untuk penahan karet impeller ini platnya juga aman plat water pump seal juga aman seal paken cover oil suitnya juga aman oke kita lepas baut penahan pinionnya mat oke ganjal menggunakan kunci yang agak besar ya teman-teman ya di bagian bawahnya seperti ini oke jika sudah jepit ke kayu baru kita putar bagian sapnya seperti ini oke oke jika sudah terbuka bautnya baru dicabut sepanjangnya banyak serbihan ya serbihan dan air oke sapnya masih aman coba kita lihat coba kita lihat pinionnya aman pinionnya aman ya teman-teman ya ini tidak ada cacat oke pinion aman simnya aman simnya juga aman tidak ada yang cacat terus nut nut juga aman ini penahan pinion nah ini dia gear satunya ya teman-teman ya atau gigi maju nah ini yang rompelnya ya teman-teman ya kita lihat nah ini kita lihat dua ya teman-teman ya yang rompel tiga dengan yang ini 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 juga rompel oke ini yang harus kita ganti ya teman-teman ya gear 1 atau gigi maju oke jadi yang akan kita ganti mungkin ini ya teman-teman ya kita kumpulkan dengan sap apa nih oke oke jadi yang akan kita ganti gigi maju karena ini yang rompel tadi ini kemudian ring crosspin kemudian untuk sap ini kan lumayan mahal ya teman-teman ya harganya kalau teman-teman punya speed pribadi jadi mungkin masih bisa digunakan tapi tidak tidak bisa menutup kemungkinan kalau kipas bakal simbal pasti simbal sih teman-teman kalau udah ulir seperti ini jadi kalau menurut saya teman-teman teman-teman tabung dulu duitnya sampai cukup untuk beli sub kalau sub speedboot 15pk seperti ini kisaran hampir 1 juta lebih ya teman-teman ya dia hanya sub saja dan ini kalau ring crosspin atau gigi maju gigi maju kisaran 500 lebih hampir 600 kurang lebih 600 lah gigi aja ya teman-teman ya tidak sama bearing ini bearing ini beda lagi oke ini pin strike nya masih aman pin penahan per kopling ini per kopling nya dan ini cloud dock kopling pemindah gigi maju dan mundur oke untuk sub nya ini ya teman-teman ya jadi jika teman-teman mengalami hal yang sama sub nya seperti ini jika memang mau beli dia jual nya terpisah ya teman-teman ya untuk sub propeller seperti ini karena ini udah cacat sekali ya teman-teman ya udah berulir pasti simbal jadi kita akan dpc kan karena kita di perusahaan jadi kita harus memaksimalkan speed boot sebagus mungkin jadi hal-hal seperti ini harus wajib diganti ya agar aman ke depannya oke oh iya satu lagi cara membukanya tinggal dicungkil aja teman-teman ya apa namanya oke cara membuka housing bearing nya seperti ini ya teman-teman ya ini housing bearing ini housing bearing congkel saja menggunakan nobeng min di bagian sini ini tetap renggang ya teman-teman ya kita congkel menggunakan nobeng min pelan-pelan saja nyongkilnya oke udah terbuka housing bearing nya sini ada juga seal ya teman-teman ya seal atas seal air juga ini jalur air ya teman-teman ya next lah kita buatkan dari in sampai output cara kerja pendingin speed boot cara kerja air pendingin jalurnya oke juga kotor ya teman-teman ya banyak serpihan oke teman-teman mungkin cukup sekian saja cara membongkar gearbox speed boot 15 pk untuk yang satu unit lagi kita bongkar tanpa di record ya teman-teman ya karena nanti kalau kita record dua-duanya mungkin terlalu lama videonya teman-teman juga jadi bosan untuk tutorial pembongkarannya tetap sama ya teman-teman ya ya hampir sama dengan cara pembongkaran gearbox yang ini jadi untuk teman-teman yang ingin belajar cara pembongkaran gearbox tonton saja video yang ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip biar tidak salah paham tentang cara pembongkaran gearbox speed boot 15 pk oke oke teman-teman mungkin sekian video kita hari ini dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saya adik rawan dan tekan saya kami pamit undur diri oke see you see you next time bye bye